My name is Alethea. My story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. Film ini mengikuti cerita dari seorang wanita bernama Alethea yang membagikan kisah kehidupannya. Saat ia menemukan jin dari dalam botol yang menawarkan tiga permintaan kepada Alethea demi kebebasannya untuk kembali ke alam jin. Meskipun akan sulit dipercaya, tapi Alethea memastikan kalau kisah ini adalah benar dan dengan nyata di alaminya. Dengan saya Dev, selamat datang di alur cerita dari film 3000 Years of Longing 2022. Alethea adalah seorang cendikiawan. Ia adalah seorang penyendiri yang bahagia. Akhir-akhir ini Alethea menyisihkan satu atau dua kali kesempatan dalam satu tahun untuk berkelana ke negeri asing. Suatu hari, ia sedang berada di dalam pesawat melintasi langit menuju ke Istanbul, Turki untuk sebuah pekerjaan. Setibanya di bandara, tiba-tiba Alethea dikejutkan oleh kedatangan seseorang dengan wujud yang aneh membantunya mendorong troli. Ia menggunakan jaket kulit domba berkerah merah muda, tangannya terasa panas saat bersentuhan. Alethea bingung. Sosok itu pun pergi saat seorang profesor bernama Gunhen datang menjemput Alethea. Di mobil, Alethea menceritakan perihal sosok aneh itu kepada Gunhen. Berbagai opini muncul, mungkin saja itu adalah sopir taksi ilegal atau bahkan mungkin juga itu adalah sesosok jin. Meletakkan barang-barangnya di hotel, lalu Alethea pergi melakukan pekerjaannya bercerita di hadapan banyak orang, membagikan pengetahuannya tentang tata surya, tsunami, penyakit, dan lain-lain. Saat sedang bercerita, Alethea melihat sesuatu yang aneh berada di kursi paling belakang. Sesaat kemudian, tiba-tiba sosok itu telah berada di kursi depan menatap tajam ke arahnya. Alethea hanya diam agar tidak menimbulkan kegaduhan. Alethea tetap tenang melanjutkan ceritanya. Sosok itu berdiri begitu pun dengan Alethea yang terbawa suasana. Tiba-tiba sosok itu menjadi mengerikan. Ia datang kepada Alethea. Alethea yang terkejut pun jatuh lalu dibantu oleh Gunhem untuk berdiri. Pandangannya masih kabur, Alethea pun pergi meninggalkan ruangan diiringi oleh tepuk tangan penonton. Alethea menganggap itu hanyalah imajinasi yang mencoba memperingatkannya agar tak cepat berpuas diri. Setelahnya, Alethea mendatangi salah satu dari 4.000 toko barang antik yang tersedia di Istanbul. Ia memasuki satu dari tiga kamar yang ada di toko itu. Alethea tertarik pada satu barang unik yang disebut penjual sebagai Mata Nightingale. Yang berasal dari tahun 1845, tapi sebenarnya penjual tak begitu yakin dengan ceritanya. Alethea pun membelinya karena meyakini kalau botol itu memiliki cerita yang menarik. Di kamar hotelnya, Alethea mulai membersihkan botol yang terlihat sangatlah kotor. Ia menyikat dan menggosok-gosok botol itu. Tiba-tiba tutup botol terlepas dan asap merah keluar dari dalamnya memenuhi ruangan kamarnya. Tak lama, sesosok kaki dari makhluk besar terlihat muncul dari ruang tengah. Lubang pintu itu hanya cukup untuk sebelah kakinya saja. Makhluk itu seperti asap, sekejap ia menarik kakinya. Alethea sangat tenang, ia memberikan waktu bagi makhluk itu untuk pergi dalam hitungan ketiga. Tapi sampai hitungan kesepuluh, makhluk itu masih berada di hadapannya. Lalu Alethea mulai mencoba berkomunikasi dengan beberapa bahasa asing. Sosok itu menjelaskan beberapa kemampuannya seperti menghidupkan laptop dan juga televisi. Saat itu, televisi sedang menyiarkan acara tentang Albert Einstein. Tak lama, sosok itu mulai berbicara dengan bahasa Inggris. Ia belajar bahasa hanya dengan sedikit mendengarkan percakapan di televisi. Sosok itu mengenalkan dirinya sebagai jin. Ia bisa melakukan apapun, bahkan mengeluarkan Albert dari dalam TV dan memberikannya kepada Alethea jika Alethea menginginkannya. Alethea bisa bertanya dan belajar langsung dari Einstein tentang ilmu sain. Tapi Alethea tak menginginkannya. Ia meminta jin agar mengembalikan Einstein. Kemudian mereka mulai bercerita. Alethea mengisahkan masa ketika ia kecil. Ia pernah memiliki teman yang tidak terlihat oleh orang lain. Tapi sosok itu selalu ada menemani Alethea. Tapi semakin Alethea berpikir, semakin ia merasa aneh dan mulai ragu akan kebenarannya. Sehingga pada akhirnya, Alethea membakar semua buku gambarnya dan sosok itu pun hilang dari kehidupannya. Kemudian jin meyakinkan jika ia di sini bersamanya dan mereka memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Tak lama, pelayan datang mengantarkan makanan. Jin hilang lalu Alethea membuka pintu dan menerima makanan. Alethea yang tak ingin terlibat perbincangan panjang segera menutup pintu kamar. Saat kembali, jin menampakkan wujudnya dalam bentuk yang lebih kecil dari sebelumnya. Jin menceritakan kisah bagaimana ia bisa berada di dalam botol. Botol ini adalah kurungan ketiga baginya, sehingga jin mengaku jika ia bukanlah makhluk yang pintar. Jin telah hidup sejak berabad-abad lalu. Ia ada di masa Ratu Siba sebagai pengawal sang ratu. Ia juga menyaksikan bagaimana Sulaiman datang kepada Ratu Seba. Menurutnya, Ratu Seba memiliki rambut di kaki yang panjang dan tumbuh sangat subur. Jin selalu berusaha mencegah saat Ratu Seba berkeinginan untuk menghilangkan rambut dari kakinya. Saat Ratu Seba mulai mengenal laki-laki, ia mulai memberikan beberapa tugas mustahil kepada sang lelaki untuk membuktikan diri. Seperti menemukan utas tertentu dari sutra merah dan menebak nama rahasia ibunya. Semua itu tampak mudah bagi sang raja karena ia memiliki kemampuan berbicara dengan binatang, bahkan jin yang terbuat dari api halus. Dengan bantuan semut, ia menemukan utas sutra merah dan jin Ifrit memberitahunya nama ibu Ratu Seba. Ia juga mempelajari sesuatu yang paling diinginkan oleh semua wanita. Seketika Ratu Seba terpesona dan jatuh hati kepadanya, di malam pernikahannya, jin berada di dalam kamar saat mereka sedang berhubungan. Sang raja mengetahui keberadaan jin, lalu dengan kekuatannya ia menarik jin masuk ke dalam botol kuningan, membuangnya keluar istana, dan dibawa terbang oleh seekor burung lalu dijatuhkan di tengah laut merah. Sepanjang hidupnya, jin merasakan kekecewaan karena Ratu Seba tak pernah meminta permohonan untuk kebebasannya. Jin merasa ia tak begitu berarti, mungkin hanya seperti sebuah nafas di dalam botol. Jin berada di dasar laut merah selama 2.500 tahun. Selama itu juga, jin hanya menghidupkan kenangan. Ia mencoba hidup di dalam imajinasinya. Kemudian Alethea pun mulai menceritakan kisah hidupnya yang pernah menjalin hubungan pernikahan dengan seorang laki-laki. Pada awalnya semua indah dan berjalan sangat baik, tapi kemudian ia kecewa saat mengetahui suaminya menjalin hubungan dengan wanita lain. Itulah alasan Alethea memutuskan untuk menyendiri sampai saat ini. Alethea tak ingin larut dalam suasana ini. Ia mencurigai jika jin sedang berusaha menipu daya seperti yang diyakini menurut kepercayaannya. Tapi jin menolak pendapat itu, karena menurutnya ia tidaklah sama dengan jin-jin lainnya. Ia meyakinkan Alethea kalau keberadaannya hanyalah untuk mengabulkan keinginan hati Alethea agar ia dapat kembali ke alam jin. Jin melanjutkan ceritanya. Setelah 2.500 tahun tenggelam di dasar Laut Merah, botol itu ditemukan oleh nelayan yang lalu membuang botol itu ke pinggir lautan. Beberapa abad setelahnya, botol itu ditemukan telah menjadi batu di atas tubuh sisa peperangan prajurit Usmania. Lalu dijadikan batu cobek untuk menggiling sambal di kerajaan Konstantinopel. Saat peperangan terjadi, botol batu itu digunakan untuk menambal tembok benteng kerajaan. Hingga beberapa tahun berlalu, seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta memanjat benteng untuk melihat seorang pangeran. Tiba-tiba batu terlepas dan pecah sampai terlihatlah botol di baliknya. Sang gadis yang penasaran pun pergi dengan membawa batu tersebut. Gadis itu bernama Gulten. Ia hidup sebagai budak di sekeliling para selir di Seraglio. Saat menghancurkan batu, tanpa disengaja Gulten membuka tutup botol dan Jean pun terbebas dari dalamnya. Tapi Gulten pingsan saat melihat Jean. Ia takut sampai Jean berhasil meyakinkannya jika kedatangan Jean bukanlah untuk menyakitinya. Gulten membuat permintaan pertamanya untuk dapat hidup bersama pangeran Mustafa. Jean membuatkan minyak pesona untuk Gulten lalu memintanya menyimpan botol agar kekuatannya tak jatuh ke tangan yang salah. Lalu Jean membisikkan nama Gulten dalam tidur Mustafa. Sehingga pada pagi harinya, Mustafa pergi kepada Gulten untuk melamarnya dan pernikahan pun segera diselenggarakan. Seorang budak lainnya bernama Haram berhasil menarik hati sang raja dan kemudian hidup sebagai ratu di istana. Kehadirannya menimbulkan beberapa masalah dan rumor kudeta yang akan dilakukan oleh Mustafa. Jean mencoba memperingatkan Gulten. Tapi Gulten justru membuat permintaan kedua untuk dapat segera mengandung anak Mustafa. Yang beberapa bulan kemudian, Gulten memamerkan kehamilannya di istana yang semakin memperkuat rumor akan kudeta yang sedang direncanakan oleh Mustafa. Malam itu, sang raja memanggil pangeran ke ruangannya. Di sana telah menunggu prajurit yang lalu menjerat dan menewaskan Mustafa di hadapan sang raja. Jean segera melaporkan kejadian itu kepada Gulten. Berharap Gulten membuat permintaan untuk diselamatkan agar Jean bisa segera kembali ke alamnya. Tapi Gulten justru melarikan diri yang membuatnya tertangkap dan dihabisi oleh prajurit lalu ia dibuang ke lautan. Jean tak bisa membantu. Ia dihentikan oleh salah satu prajurit pengikut iblis. Setelahnya Jean mengangkat tubuh Gulten dari dasar laut. Tapi semua sudah terlambat, Gulten telah tewas sehingga permintaan ketiga pun tak pernah dibuat dan Jean tak bisa pergi ke alamnya. Ia kembali terkurung di dalam botol di bawah keramik istana yang keberadaannya hanya diketahui oleh Gulten. Botol Jean tertanam di dalam keramik istana lebih dari 100 tahun. Sampai di tahun 1620, harapannya kembali datang dari seorang anak laki-laki bernama Murad yang sedang bermain di istana. Murad yang mengetahui keramik kopong mencoba untuk membuka. Tapi usahanya gagal saat seorang janda Sultan Ahmad bernama Kosam yang tak lain adalah ibunya datang menjemput mereka. Murad memiliki rambut yang panjang di kakinya sehingga Jean mengetahui jika ia adalah anak dari keturunan bangsa Jean. Pada usia 11 tahun, Murad naik tahta menjadi seorang raja. Di usianya yang ke-20, Murad memimpin pasukannya dalam beberapa peperangan. Hingga pada peperangan terakhir, Murad terluka parah dan menghilang dari kisah kerajaan. Untuk melindungi tahta kerajaan, Kosam harus menjaga Ibrahim, satu-satunya anak yang tersisa dari keturunan Ottoman. Kosam mengurung Ibrahim dengan beberapa wanita agar dapat meneruskan garis keturunan Ottoman. Tapi cerita menjadi berubah saat Murad yang masih hidup tiba-tiba kembali ke istana dengan ambisi besar untuk memimpin tanpa batas waktu dan menguasai dunia dengan peperangan. Demi ambisinya itu, Murad berniat menyingkirkan Ibrahim satu-satunya saingan dalam perebutan tahta. Sang ibu yang menyadari itu harus segera menghentikan ambisi Murad yang mendatangkan beberapa pendongeng dari seluruh penjuru dunia. Sampai satu pendongeng tua berhasil menenangkan dan membuatnya tertawa. Hubungan mereka sangat dekat. Lelaki itu menjadi satu-satunya teman Murad. Sampai waktunya tiba, lelaki tua itu pun meninggal. Murad yang sedih menghabiskan banyak minuman untuk bisa tidur. Murad pun pada akhirnya tertidur tapi tak pernah lagi terbangun. Setelah kepergian Murad, Ibrahim menduduki tahta sebagai raja. Ia menunjuk salah satu selirnya yang bernama Lem sebagai gubernurnya. Saat selesai mandi, Lem tergelincir di atas keramik sehingga keramik pecah dan jin keluar dari dalam botolnya. Setelah bertahun-tahun terkurung, jin ingin segera bebas. Dengan terburu-buru, jin memaksa Lem agar membuat permintaannya. Tapi kelakuan jin membuatnya marah sehingga Lem membuat permintaan agar jin kembali ke dalam botol dan tenggelam di bawah perairan bosporus. Alethea yang mulai terbebani dengan harus membuat keputusan, berharap kalau mereka tak pernah bertemu. Tapi perkataan itu justru memecahkan botol jin. Sesaat kemudian setelah situasi meredah, jin melanjutkan ceritanya. Zephir adalah seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang menikah dengan seorang saudagar kaya yang berusia jauh di atasnya. Suatu hari, pria tua itu berada di dapur saat seorang pelayan menemukan sebuah botol dari dalam perut ikan. Lalu ia memberikan botol itu kepada Zephir sebagai hadiah. Malam itu Zephir membuka tutup mengeluarkan jin dari dalamnya. Hanya sedikit pendekatan, Zephir lebih cepat memahaminya. Zephir adalah gadis yang cerdas. Ia memiliki keinginan kuat untuk terus belajar. Permintaan pertamanya, Zephir menginginkan agar jin mengajarinya berbagai ilmu sejarah, astronomi, matematika, dan lain-lain. Tak tanggung-tanggung, jin membawakan Aristoteles, Pitagoras, dan lain-lain sebagai gurunya untuk berkembang yang disimpan dalam setiap botol di dalam kamarnya. Seiring waktu hubungan mereka semakin dekat, Zephir memiliki obsesi berhubungan dengan jin. Mereka mengatur jin dengan sosok suaminya demi menghindari kecurigaan. Permintaan kedua dibuat Zephir untuk menyelesaikan rumus matematikanya. Jin mengajarinya berpikir dalam mimpi seperti yang dialami oleh para jin. Hingga pada akhirnya rumus itu pun berhasil terpecahkan. Jin merasakan cinta terhadap seorang manusia. Ditambah lagi Zephir melahirkan seorang anak dari hubungan mereka yang membuat jin lupa akan kebebasannya. Ia menginginkan kehidupan bahagia ini. Sehingga jin selalu mencegah Zephir untuk membuat permintaan terakhirnya yang hanya akan memisahkan mereka. Tapi tindakan itu justru membuat Zephir marah. Ia mulai menuduh jin seorang pengekang seperti yang dilakukan oleh suaminya. Untuk itu jin memasukkan dirinya kembali ke dalam botol agar mereka dapat memulainya dari awal. Tapi, sesaat Zephir yang sedang emosi mengucapkan harapannya agar bisa melupakan jin dan tak pernah bertemu dengannya. Permintaan itu pun terkabul saat jin telah berada di dalam botol. Zephir benar-benar lupa dengan jin. Semua ingatannya seketika itu juga terhapus. Kisah itu menyentuh hati Aletia. Ia juga termotivasi dengan kepintaran Zephir yang didapatnya dari kebesaran cinta jin. Aletia pun membuat permintaan pertamanya agar mereka bisa saling mencintai dan menjalin sebuah ikatan cinta. Aletia menginginkan jin memiliki cinta sejati untuknya, memiliki kerinduan besar seperti jin merindukan ratu seba dan cinta besar seperti yang diberikan jin untuk Zephir. Pada akhirnya permintaan terkabulkan. Mereka telah menjadi sepasang kekasih. Dalam ceritanya Aletia meyakini kalau ia telah jatuh cinta pada jin. Tapi sebagian orang tak akan bisa menerima ceritanya bahkan mungkin menganggapnya telah gila. Kesokan paginya Aletia terbangun dari tidur bersiap kembali ke London. Ia meminta jin untuk ikut bersamanya dalam sebuah botol yang tak terkunci. Di bandara petugas memaksa Aletia agar memberikan botol untuk melewati sinar X-ray. Aletia tak setuju, tapi ia tak bisa berbuat banyak. Begitulah Aletia menjalani kehidupan di kemudian hari. Jin selalu ada dimanapun Aletia berada. Aletia dianggap tak lagi normal, tapi ia percaya kalau cintanya nyata hanya saja ia tak terlihat. Sampai di hari itu sepulang kerja Aletia berpamitan kepada jin membawa makanan ke rumah Clem dan Fanny. Tak lama, jin datang di belakangnya. Aletia memperkenalkan jin kepada mereka. Tanpa diduga, keduanya melihat keberadaan jin dan menjawab sapaannya. Ini adalah permintaan kedua Aletia agar jin menampakkan wujudnya. Pada suatu hari, sepulang bekerja Aletia mencari jin di seluruh ruangan rumah. Hingga di basement, Aletia melihat jin terdiam tak bergerak. Aletia terus memanggilnya. Jin pun tersadar dan mengatakan jika ia telah tertidur. Aletia mengetahui jika jin tidaklah pernah tidur, segera ia menyadari kalau permintaannya telah menguras kekuatan jin. Jin akan terus sekarat demi memenuhi permintaannya. Karena hal itulah Aletia mengatakan kalau jin boleh pergi ke alamnya demi kebaikannya sendiri. Saat itu juga botol jin pecah, permintaan itu telah terkabulkan. Di malam terakhirnya, jin masih menemani Aletia tidur, membiarkannya terlelap di pangkuannya. Pada keesokan paginya, jin telah pergi, lalu Aletia menyimpan semua barang jin di dalam basement. Kemudian adegan berlanjut ke tiga tahun setelahnya. Aletia sedang berada di taman menyelesaikan satu buku bergambar jin dengan tulisan cerita yang mengisahkan tentang perjalanan hidupnya bersama jin. Kemudian, Aletia beranjak pergi melanjutkan hidup dengan kesendiriannya. Dari kejauhan, Aletia melihat jin datang kepadanya. Ini seperti mimpi, Aletia memejamkan matanya dan jin telah dengan nyata berada di hadapannya. Jin menendang bola kepada anak-anak yang sedang bermain untuk meyakinkan jika ini bukanlah mimpi, ini adalah kenyataan. Jin membuat permohonan untuk kembali ke bumi demi menemani Aletia dan demi cinta besar yang telah tertanam dalam di lubuk hatinya. Kisah pun berakhir, tapi masih meninggalkan misteri tanpa jawaban tentang sesuatu apa yang paling diinginkan oleh seluruh wanita di bumi. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Jutia Jutia selamat menikmati